Halo Big Mothers, kali ini kita sudah sampai di episode 12 yang berarti tinggal 4 episode lagi yang tersisa dari seris Big Mouth ini. Sementara sosok sang Big Mouth sendiri sudah terungkap di episode 11 kemarin, yaitu Bapak Nopak atau pimpinan kamar Cell Chang Ho. Dan masih akan dijelaskan lebih banyak lagi di episode 12 ini. Ya walaupun masih banyak segudang misteri juga yang masih belum terbongkar hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke alur filmnya, saya ingatkan kembali kalau kalian mau dapat giveaway dari campur film ID berupa uang tunai total 1 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Yuk monggo yuk di subscribe dan tembusin channel ini di angka 50k subscriber sebelum seris Big Mouth berakhir di episode 16 besok. Yuk bisa yuk dikit lagi guys, dikit lagi. Oke langsung aja kita gaskan ke alur filmnya dan ini dia Big Mouth episode 12. Melanjutkan di akhir episode kemarin saat sedang terjadi kerusuhan di penjara Gucon akibat ulah dari sipir baru Gan Sochul yang hendak mengeksekusi Chang Ho dan Miho malam itu juga. Para polisi pun akhirnya kalah dan menjadi tawanan para narapidana di sana. Sementara kita kembali kepada Chang Ho yang saat ini sedang bersama sang Big Mouth yaitu kepala kamar sel Chang Ho, Nopak. Namun Chang Ho saat itu masih meragukan kalau Nopak adalah sang Big Mouth yang asli. Tapi ternyata keraguan Chang Ho dan juga kita yang menonton dipatahkan langsung oleh Nopak. Karena ia ternyata mengetahui dan tahu cara membaca kartu tarot yang mereka gunakan selama ini untuk berkomunikasi. Tidak seperti sipir Yongap waktu lalu yang berpura-pura sebagai Big Mouth. Lantas Chang Ho pun bertanya kepada Big Mouth kenapa harus dia yang dipilih dan bukan orang lain. Ternyata semua berawal dari Chang Ho yang menerima tawaran wali kota Choi Doha untuk menangani kasus pembunuhan Dr. Seo. Ternyata Chang Ho yang saat itu terlibat dalam kasus tersebut sudah dipastikan akan tewas. Karena telah ikut campur dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Namun sang Big Mouth mengatakan bahwa ada seseorang yang mengatakan kepadanya untuk menyelamatkan Chang Ho entah siapa orang tersebut. Yang jelas cara Big Mouth menyelamatkan nyawa Chang Ho adalah dengan mengubahnya menjadi sang Big Mouth itu sendiri. Ternyata selama ini Big Mouth mencari makalah Dr. Seo karena ingin mengetahui siapakah yang telah membunuh putri sematawayangnya. Maka dari itu Big Mouth pun menggunakan Chang Ho sebagai bayangannya untuk mengungkap kebenaran dari makalah Dr. Seo tersebut. Chang Ho yang memohon kepada Big Mouth untuk segera melepaskannya pun tak diterima sama sekali. Karena sang Big Mouth masih membutuhkan bantuan Chang Ho sebagai bayang-bayangnya. Dan apabila Chang Ho berani berhenti berperan sebagai Big Mouth dan melawannya. Maka Chang Ho akan dipastikan sang Big Mouth nopak sendiri yang akan mengeksekusinya. Sementara di tempat lain ternyata Gun So Chul masih mencari keberadaan Chang Ho yang saat ini tidak terlihat di barisan para narapidana. Karena mereka tidak menemukan Chang Ho di mana-mana, lantas Seo Chul pun memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Mi Ho terlebih dahulu yang sedang berada di ruang medis. Ternyata percakapan mereka saat itu didengar oleh salah satu anak buah Big Mouth. Ia pun lantas langsung memberitahukan rencana mereka kepada sang Big Mouth yang masih bersama dengan Chang Ho. D.Y.P. Setelah mengetahui bahwa Mi Ho dalam bahaya, Chang Ho lantas mencoba memperingati Mi Ho dan segera menyusulnya ke ruang medis. Namun sayang, semua jalan menuju ruang medis ternyata sudah diblokir oleh Gun So Chul. Dan akhirnya Chang Ho pun harus dikepung dan dieksekusi oleh seluruh anak buah Gun So Chul. Namun tiba-tiba bos gangster botak pun datang dengan seluruh anak buahnya dan membantu Chang Ho agar bisa segera menyusul Mi Ho. Namun lagi-lagi Chang Ho pun menemukan jalan buntu karena memang semua jalan sudah diblokir oleh Gun So Chul. Sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, tiba-tiba di belakangnya sudah ada si Pir Yongap dan sang Big Mouth untuk menunturnya menuju jalan pintas agar bisa segera menyelamatkan Mi Ho. Sementara di tempat lain, Mi Ho yang kala itu sedang bersembunyi pun harus ketahuan oleh anak buah So Chul. Mi Ho berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka agar bisa selamat dari sana. Namun apadaya, kekuatan Mi Ho tak sebanding dengan para narapidana yang sudah pro dalam hal membunuh. Namun Mi Ho masih mencoba untuk terus melawan anak buah So Chul agar bisa selamat. Dan tiba-tiba saja dari belakang datanglah si psikopat botak dengan rangka tempat tidur yang masih menempel di tangannya dan langsung menghantam anak buah So Chul hingga tewas. Baru saja selesai si psikopat menyelamatkan Mi Ho, ternyata Gun So Chul sendiri turun tangan untuk segera mengeksekusi Mi Ho. Si psikopat yang sudah tidak berdaya pun tak bisa menyelamatkan Mi Ho dari So Chul dan berhasil menodongkan senjatanya ke arah Mi Ho. Namun beruntung Chang Ho datang tepat waktu sebelum So Chul berhasil menembak Mi Ho. Dan Chang Ho pun langsung menghajar So Chul hingga ia terkapar dan tak berdaya. Lantas setelah So Chul terkapar dan tak berdaya, si Piriongap yang sudah sangat manggel dengan Gun So Chul pun langsung mengeksekusi So Chul saat itu juga. Beralih kepada Gong Ji Hon yang kala itu harus diberi peringatan oleh Tetua Kang karena telah mengusik Hyun Jo dan telah membuat berita tentang narkoba yang tidak benar atas dirinya. Tetua yang sudah sangat marah dengan tindakan sembrono Gong Ji Hon pun lantas mengancam akan mencobot jabatannya di perusahaan dan memberikannya kepada orang lain. Dan saat itu juga Hyun Jo pun memutuskan untuk menerima tawaran Tetua waktu lalu untuk menjadi penerus perusahaannya untuk bisa menghentikan semua tindak kejahatan Gong Ji Hon selama ini. Gong Ji Hon yang tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh Hyun Jo kepadanya di depan Tetua lantas mencoba mendiskriminasi Hyun Jo saat itu. Namun wali kota Choi yang tidak terima dengan Gong Ji Hon yang mengancam istrinya pun langsung bertindak dan membungkam Gong Ji Hon saat itu juga. Kembali di dalam penjara dimana saat itu Chang Ho dan yang lainnya ternyata sudah terkepung oleh seluruh pihak kepolisian dengan senjata laras panjang lengkap dan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun tiba-tiba Sang Big Mouse kita mengatakan dia akan menerima tawaran Chang Ho waktu lalu. Entah apa tawaran yang dimaksud yang jelas setelah Sang Big Mouse menerima tawaran tersebut Chang Ho langsung menghubungi Gong Ji Hon dan membuat rencana agar mereka semua bisa selamat dari sana. Setelah dihubungi oleh Chang Ho, Gong Ji Hon, Jaksa Choi dan seluruh anak buahnya pun datang ke penjara. Ternyata di sana sudah ada wali kota Choi yang ikut nimbrung di penjara. Ternyata Chang Ho menghubungi Gong Ji Hon untuk menyerahkan Big Mouse kepadanya. Dan rupa-rupanya tawaran Chang Ho waktu lalu kepada Big Mouse adalah ia harus mau mengikuti semua rencana Chang Ho walaupun itu akan merugikannya. Bahkan bisa benar-benar menjebloskannya ke dalam penjara. Namun Chang Ho berjanji akan terus membantunya untuk mengungkap kebenaran makalah dokter Seo kepadanya dan mencari tahu siapakah yang telah membunuh putrinya. Setelah Big Mouse menyetujui tawaran Chang Ho, akhirnya ia pun diserahkan kepada pihak kepolisian. Bahkan sampel darah yang selama ini diteliti oleh Mi Ho juga diberikan kepada Gong Ji Hon. Chang Ho yang sudah mengetahui kebusukan wali kota Choi lantas mengatakan secara langsung di depan wali kota Choi bahwa dia kini sudah tidak bisa menipunya lagi. Setelah Chang Ho berhasil menangkap sang Big Mouse dan menyerahkannya kepada Gong Ji Hon dan kejaksaan, akhirnya kini nama baik Chang Ho bisa dikembalikan dan seluruh gugatan atas dirinya sudah dicabut sehingga Chang Ho kini pun sudah bebas. Setelah bebas, Chang Ho akhirnya menjadi pengacara yang sangat sukses dan terkenal berkat usahanya berhasil memburu sang Big Mouse. Dan ternyata sampel darah yang waktu lalu mereka berikan kepada Gong Ji Hon adalah sampel darah palsu alias sudah ditukar dengan darah mereka sendiri sebelum Chang Ho menyerahkan Big Mouse kepada Gong Ji Hon waktu lalu. Yang artinya Chang Ho masih memiliki rencana lain dengan menyerahkan Big Mouse kepada Gong Ji Hon dan kejaksaan. Namun di saat itu mereka baru menyadari bahwa Yoo Jin sudah beberapa hari menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Mereka pun kebingungan dengan hilangnya Yoo Jin secara tiba-tiba yang padahal tanpa mereka sadari bahwa Yoo Jin sebenarnya sudah tewas dan sudah dikremasi oleh wali kota Choi. Kesokan harinya Chang Ho mendatangi kantor kejaksaan yang ternyata Chang Ho sendiri memutuskan untuk menjadi pengacara sang Big Mouse. Chang Ho yang mengetahui di sana ada CCTV dan wali kota Choi yang sedang mengawasi mereka pun lantas meminta tempat lain kepada jaksa Choi agar ia bisa berbicara empat mata dengan sang Big Mouse. Setelah permintaannya dipenuhi, ternyata Chang Ho memutuskan akan membantu sang Big Mouse agar ia tidak dipenjara dengan surat jaminan yang sudah disediakan oleh Chang Ho. Namun dengan syarat, sang Big Mouse harus mau mengakui semua kesalahannya di hadapan hakim agar Chang Ho bisa menjalankan semua rencananya dengan sempurna. Beralih di tempat lain, dimana saat ini Gong Ji Hon sedang menyambangi sang tetua untuk memberikan sampel darah dan semua bukti-bukti bahwa ia telah membereskan Big Mouse. Sehingga semua kebusukan yang terjadi di rumah sakit Guchon tidak akan terendus lagi dan tetua pun dijamin aman. Sang tetua yang merasa Gong Ji Hon bisa diandalkan dan telah menyelamatkan bisnisnya pun lantas ia memberikan sebuah hadiah kepada Gong Ji Hon yaitu berupa saham perusahaan yang cukup besar untuknya. Belum siap Gong Ji Hon menerima hadiah dari sang tetua, tiba-tiba Hyun Jo pun datang memberi kabar yang sangat buruk kepadanya. Dimana saat ini Chang Ho ternyata sedang mengadakan konferensi pers, perihal ia yang saat ini menjadi pengacara Big Mouse dan akan terus menyelidiki kasus pembunuhan dokter Seo. Ternyata Chang Ho mengetahui bahwa kasus pembunuhan dokter Seo didalangi atau dipimpin langsung oleh ketua Kang. Mengetahui bahwa Chang Ho telah mengancamnya secara langsung melalui konferensi pers, lantas tetua pun tidak jadi memberikan sahamnya kepada Gong Ji Hon. Dan memerintahkan Gong Ji Hon untuk segera memberaskan Chang Ho terlebih dahulu jika ia menginginkan saham tersebut. Singkat cerita Gong Ji Hon pun menghampiri Chang Ho di kantornya saat itu untuk membujuknya agar tidak usah mengusik dan menyelidiki kasus dokter Seo. Ternyata Gong Ji Hon ingin menyuap Chang Ho dengan sebuah jabatan yang sangat tinggi di dalam perusahaan mereka yang dipimpin langsung oleh tetua Kang agar Chang Ho membatalkan seluruh rencananya mengenai dokter Seo. Namun Chang Ho dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti menguak kebenaran akan makalah dokter Seo dan ia malah menantang tetua Kang agar mau menghadapi Chang Ho secara langsung. Sementara di tempat lain ternyata Miho membuntuti para tahanan teladan untuk mengetahui apakah sebenarnya yang sedang mereka kerjakan di sana. Namun Miho kehilangan jejak mereka karena para tahanan teladan terlihat masuk ke dalam sebuah terowongan bawah tanah dengan pintu yang sudah tertutup dari dalam. Ketika Miho sedang menunggu bantuan dan mengawasi tempat itu dari luar, tiba-tiba saja para tahanan teladan berlarian keluar dari terowongan. Ternyata terowongan tersebut tiba-tiba saja runtuh dan mengakibatkan beberapa tahanan teladan terkubur di dalamnya. Miho yang sangat penasaran dengan isi terowongan tersebut dan juga ingin menyelamatkan para tahanan teladan yang masih berada di dalamnya pun malah masuk ke dalam terowongan tersebut. Satu persatu Miho menuntun para tahanan teladan agar bisa keluar dari terowongan tersebut. Sambil menolong para tahanan teladan, Miho juga tidak lupa mendokumentasikan isi terowongan itu. Hingga di ujungan terowongan, Miho pun menemukan si psikopat botak yang ternyata ikut ke dalam rombongan dan hampir tewas terprosok ke dalam lubang di dalam terowongan tersebut. Beruntung Miho masih sempat untuk menyelamatkan si psikopat di sana. Beralih di tempat lain, ternyata sang tetua mengetahui bahwa terowongan tersebut telah runtuh. Rupa-rupanya terowongan tersebut adalah proyek dari sang tetua sendiri dan dia menamai proyek itu dengan sebutan NF-9. Rupa-rupanya sebelum tetua mengembangkan proyek NF-9 ini, sejak dahulu ia sudah diperingati oleh sahabatnya. Bahwa proyek tersebut tidak aman dan akan memakan banyak sekali korban. Namun karena sang tetua mempunyai pemikirannya sendiri dan ingin membangun kota Guchon dengan caranya sendiri, ia pun lantas tak menghiraukan sama sekali peringatan sahabatnya itu. Bahkan sang tetua dengan teganya membunuh sahabatnya itu karena ia merasa bahwa sahabatnya akan menjadi sebuah penghalang segala rencananya di masa depan. Dan disini kita akan mengetahui sedikit teka-teki lagi, ternyata sahabat tetua yang ia bunuh di masa lalu tersebut adalah kakek dari wali kota Choi. Ternyata benar bahwa foto atau video yang pernah kita lihat di dalam teater waktu lalu adalah foto wali kota Choi dengan kakeknya. Rupa-rupanya alasan wali kota Choi pernah ingin membunuh sang tetua waktu lalu adalah karena sang tetua telah membunuh kakeknya dengan sangat keji. Kita beralih di kantor kejaksaan dimana saat ini sang Big Mouse ternyata sudah dibebaskan untuk sementara dengan jaminan yang dibuat oleh Chang Ho. Setelah dibebaskan, sang Big Mouse pun mengajak Chang Ho dan Sontai untuk menyambangi tempat tinggalnya dahulu kala. Ternyata sang Big Mouse dahulu adalah seorang koki di sebuah restorannya sendiri. Namun mirisnya, Big Mouse yang dengan terang-terangan memajang simbol organisasinya di depan restorannya selama ini bahkan polisi tidak mengetahuinya sama sekali. Di dalam resto, Chang Ho lantas bertanya kepada Big Mouse soal perkataannya waktu lalu di dalam penjara. Bahwa selama ini harusnya dia sudah tewas. Namun ada orang yang mengatakan kepadanya untuk segera menyelamatkan Chang Ho. Dan Chang Ho ingin mengetahui siapakah orang tersebut. Namun Big Mouse enggan mengatakan siapa sosok orang yang meminta kepadanya untuk menyelamatkan Chang Ho. Chang Ho hanya diperintahkan untuk kembali esok ke restoran tersebut jika ingin mengetahui siapa saja orang yang meminta kepadanya untuk menyelamatkan dirinya. Namun setelah Chang Ho keluar dari restoran tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba restoran itu pun meledak dan mengakibatkan tewasnya sang Big Mouse. Apakah ledakan tersebut disebabkan dan didalangi oleh kelompok tetua yang terancam dengan Big Mouse dan ingin menyingkirkannya? Ataukah ledakan tersebut didalangi oleh kelompok Big Mouse yang lain karena sang Big Mouse nopak ingin mengungkapkan semua petinggi-petinggi Big Mouse kepada Chang Ho? Entahlah. Mari kita cari tahu di episode selanjutnya minggu depan. Dan itu dia Big Mouth episode 12 untuk minggu ini. Bertambah lagi teka-teki yang harus dipecahkan oleh Chang Ho untuk mengungkap siapakah yang telah meledakan sang Big Mouse di dalam restorannya. Mungkinkah kepala kamar sel Chang Ho bukan sang Big Mouse yang asli? Entahlah. Endas ini sudah mumet. Terlalu banyak teka-teki yang terus berdatangan bahkan sampai di episode-episode akhir ini guys. Kita cari tahu aja besok ya guys ya. Dan sebelum kita akhiri episode kali ini, saya mau ingatkan lagi buat kalian yang mau tambahan uang jajan. Silahkan subscribe channel ini dan tembusin di angka 50k subscriber. Karena akan ada hadiah uang tunai total 1 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Ingat total 1 juta rupiah untuk 4 orang pemenang. Yuk bisa yuk tembusin di angka 50k yuk sedikit lagi kok. Dan itu dia rangkuman Big Mouth episode 12 kali ini. Campur film undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ciao.